Halo teman-teman semua, jumpa kembali di Fancy Labs Kali ini aku akan kasih tips Cara mengatasi silahkan selesaikan Transaksi sebelumnya Sebelum melanjutkan yang seperti ini Ketika beli voucher Indosat M3 Kemudian muncul notif yang seperti ini Pastinya akan membuat kalian Kebingungan, nah ada beberapa Cara yang bisa kalian lakukan Apabila voucher kalian tidak bisa digunakan Atau muncul notif yang seperti ini Teman-teman Mungkin saja kalian masih aktif Di salah satu paket Indosat M3 Sehingga voucher yang kalian beli dan masukkan Tidak dapat digunakan Jadi silahkan non-aktifkan paket Yang sudah tidak digunakan di kartu kalian Cara maja kalian aktif di salah satu paket Indosat Silahkan buka aplikasi MyM3 Jika belum memiliki Teman-teman bisa download di Playstore Ataupun di Appstore Di sini terdapat keterangan lengkap Paket apa saja yang aktif Di nomor HP kita Apabila masih ada voucher Yang internetnya masih aktif Tapi kuotanya 0GB Silahkan hapus terlebih dulu paketnya Apabila paketnya sudah terhapus Silahkan lakukan isi voucher Dengan cara mengetikan bintang 556 pagar Dikuti kode voucher kalian Kemudian tekan pagar Jika berhasil Kalian akan mendapatkan SMS notifikasi Berhasil pengaktifan voucher Tapi jika kalian sudah menghapus Paket yang tidak digunakan Dan masih muncul notif yang seperti ini Solusinya silahkan ubah jaringan kartu Indosat Ini sangat berpengaruh sekali Misal kartu kalian Diletakkan di SIM kedua Silahkan pindah ke slot SIM pertama Sehingga sistem dapat dengan mudah Mendetiksinya Setelah itu silahkan inputkan kembali Kode voucher dengan cara yang sama Di bintang 556 bintang Diikuti kode voucher kalian Lalu tekan pagar Nah itu dia informasi dari Fans Love Sekali ini Semoga bisa membantu Mengatasi permasalahan kalian Apabila ada hal yang perlu ditanyakan Silahkan komen di bawah Terima kasih banyak Sudah menyimak penyelesaan sampai akhir Sampai jumpa kembali Di video berikutnya